Bagaimana aplikasi untuk bioinformatik yang paling tidak kita mulai buka dari bidang penyakit infeksi. Berdasarkan sebagian besar dari pengalaman saya waktu studi S3 kemarin. Untuk presentation outline-nya. Mungkin di depan-depan sudah dijelaskan bagaimana apa itu industri 4.0. Kita akan masuk langsung ke bidang infeksi. Pertanyaan kita di bidang infeksi saat ini yang belum terjawab apa saja. Kemudian precision medicine yang mungkin bisa kita lakukan di bidang infeksi seperti apa. Kemudian yang penting adalah nomor tiga. Bahwa temuan genomic bakteri merupakan tulang punggung dari sistem yang akan kita bicarakan ini. Kemudian akan saya berikan contoh bagaimana workflow yaitu kerja mulai dari sampel kita dapatkan sampai interpretasi kita bisa baca. Dan bagaimana prospek kontroversi di Indonesia mungkin tidak mendalam. Mungkin juga bocoran sedikit mengenai ongoing project yang ada di bioinformatik Imeri ini dan take home message. Mungkin kita skip saja untuk bagian sini. Intinya kita memasuki internet of things. Terintegrasi semua bioinstrumentasi kemudian juga data-data medis maupun data-data health record. Seperti yang sudah diutarakan di materi sebelumnya. Kemudian industri 40 kita mungkin masuk di sini ya. Prioritas di bidang industri kimia. Karena kita berkenaan sebenarnya mungkin yang paling applied adalah pharmacogenomic. Jadi hubungan precision medicine langsung kepada obatnya apa. Kan itu yang kita inginkan sebagai klinisi. Untuk infectious disease sendiri kita masih berhadapan dengan TB. Ini non tuberculosis mycobacter M.O.T.T. kalau di pustakaan. Jadi tuberculosis itu tidak hanya dari genus yang sama dengan tuberculosis itu juga bisa menimbulkan penyakit. Kita mengenalnya dengan M.O.T.T. Kemudian juga semua bentuk TB. Kita tidak hanya berbicara mengenai masalah di TB yang sifatnya resisten obat. Tapi TB-nya itu sendiri yang bentuk biasa yang masih sensitif dengan obat yang ada pun kalau kita tidak benar-benar mendeteksinya juga. Mendiagnosisnya dan mengobatinya juga tidak sesuai dengan acuan yang ada akan berangkat menjadi TB resisten obat. Jadi mohon diperhatikan kepada kawan-kawan klinisi. Kemudian juga agen-agen yang lain. Multi drug resistant organism. Jadi tidak hanya untuk TB. Kita mungkin bahas jembatan keledaya adalah SKP. Enterobacter, Staphylococcus, Klebsiella, A-nya Asitobacter, dan Pseudomonas. Ini kuman-kuman biasanya ada di lingkungan rumah sakit. Jadi yang paling enteng yang bisa kita lakukan adalah hijin kita. Pelindungan diri kita juga harus diperhatikan. Habis dari mana mencelok mana jangan lupa cuci tangan. Kemudian juga penyakit virus seperti misalnya flu burung, kemudian flu babi, juga MERS-Covie yang dari timur tengah juga kadang ada masanya mereka turun. Kemudian jadi epidemik, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Demikian juga untuk penyakit jamur, kemudian juga parasit. Ini tidak hanya untuk paru ya, jadi kita bisa yang lain juga. Yang pada akhirnya kalau disimpulkan semuanya adalah kita belum bisa menjawab betul bagaimana mencegah, kemudian mendiagnosis, pun bila sudah terdiagnosis, pengobatannya pun tidak sederhana. Terutama untuk semua ini, yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana keluarannya, bagaimana tingkat kematiannya dan efek-efek lain setelah dia diobati. Belum tentu sembuh sempurna. Kemudian untuk precision medicine di bidang infeksi, jadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa kita tidak hanya melihat dari aspek klinis pasiennya, jadi perhatikan juga aspek bio, fisio, sosio dan genomik atau BPSG. Ini istilah yang saya karang sendiri, tapi intinya kita memandang satu orang secara keseluruhan, holistik, yang pada akhirnya akan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Dan ini adalah big data yang akan melibatkan tentunya faktor individu, kemudian juga faktor hukuman penyebab, selain juga bagian lingkuan. Untuk impactnya sendiri apa? Pada akhirnya, untuk di bidang infeksi tentunya bagaimana kita bisa mendiagnosis secara cepat, mungkin di klinis kita sudah mengenali istilah tes cepat molekuler, rapid molecular testing. Kemudian biomarker lainnya, yang pada akhirnya akan lari ke pencegahan, dan ini yang juga penting mungkin sudah disampaikan di kuliah sebelumnya, clustering atau pengelompokan yang bisa paling mungkin kita lakukan adalah identifikasi risiko, maka dari itu adalah pengelompokan risiko. Ini sudah mulai dilakukan misalnya di penanganan pneumonia atau radang paru, kemudian tentu saja terapinya dan monitoring. Kita sedikit melihat apa itu BPSG atau kita melihat aspek dari biologisnya, kemudian dari fisiologis dan juga sosial dan genom. Jadi kita melihat satu individu itu berdasarkan data klinis, kemudian data lab penunjang, seperti yang mungkin kita rutin biasanya darah, kemudian juga urin, kemudian juga swab, misalnya dari kulit atau tenggorok. Kemudian yang saat ini sedang berkembang dan akan trennya terus berkembang adalah biomarkuler, DNA, epigenetik dan sebagainya. Kita lihat satu individu ini sebagai satu kesimpulan CSB tadi, clinical, sportif dan biomarkuler. Kita kemudian lari ke yang lebih luas, ternyata secara komunitas dia itu memiliki tipe, misalnya saya tulis di sini 12S untuk CS, S-nya 13G, label macam-macam. Kita lihat perbandingannya dengan individu lain, ternyata mereka memiliki pola yang berbeda. Penanganan pola ini sudah jelaskan dengan sistem big data ini. Jadi big data ini tujuannya untuk menghimpun, kemudian juga membuat suatu analisis dan juga kesimpulan. Yang pada akhirnya akan lari ke presisi medisian, tapi dalam konteks penyakit infeksi, tentu kita lihat kumannya juga. Dari faktor individu sudah dapat, kemudian kumannya sudah dapat, paling enteng, paling minimal kita mendapatkan data resistom atau resistensnya atau juga virulensnya, faktor virulensinya yang menyebabkan seorang individu sakit. Kita mendapatkan pola itu, maka kita mendapatkan cara melakukan precision medicine. Slide ini sudah ada di slide-slide sebelumnya, saat ini kita fokus untuk di fenotip dan bagaimana kita mendapatkan data genom untuk konteks penyakit infeksi. Ini saya ambil dari parunya dulu ya, jadi tipikalnya adalah kita mendapatkan kuman dari luar masuk melalui jalur udara. Atau bisa juga dari saluran pencernaan atau mungkin dari dalamnya sendiri. Misalnya dia akan masuk ke paru sebelahnya menyebabkan sakit, sakitnya pun juga dilihat ada prosesnya. Jadi pertama kuman ini akan nempel adhesi dan melakukan replikasi akhirnya terdentuk biofilm. Tujuannya supaya dia bisa berkembang, kemudian dia akan menetap di situ. Kemudian dia akan mengeluarkan faktor-faktor yang menyebabkan invasi parenkim. Dia akan masuk ke dalam parenkim dan menyebabkan respon inflamasi. Dan pada akhirnya juga faktor lain seperti eksodoksin dan endotoksin misalnya pada gram negatif. Kemudian kalau untuk kita bicara faktor resistennya, ini adalah prinsip yang umum pada antibiotik. Jadi ada bagian dari kumannya sendiri yang resisten tentunya, kemudian molekul antibiotik dan sel induknya. Sel induk yang beraksi di sini adalah antibiotik binding protein dan ribosom. Mekanisme pertama biasanya ia akan mempengaruhi antibiotik binding protein untuk membunuh kuman. Tetapi ada juga yang masuk dulu ke dalam host cell, kemudian diproses ribosom untuk membunuh kuman. Faktor resisten yang pertama adalah modifier enzim sehingga antibiotik molekulnya akan rusak. Contohnya pada beta-lactam, fluorokinolon, aminoglicoside. Bisa juga protein binding modifier, misalnya pada beta-lactam. Atau juga dikeluarkan antibiotik yang sudah ada di dalam cell, mempengaruhi pompaiflux oleh tetrasiklin, frukinolon, aminoglicoside. Bisa juga dia melakukan analogi dengan ribosom sehingga dianggap sudah diproses. Ini makrolyte, aminoglicoside atau juga menghancurkan sel induknya sendiri. Menyebabkan sel dead atau necrosis oleh beta-lactam dan glikopeptide. Nah itu kita sudah dapat koleksi, kuman apa saja. Ini adalah kuman yang tadi sudah saya sebutkan, kita fokus ke MDRO. Kita lihat ini kita bisa sebut sebagai pola resistensi yang ada paling tidak dari tahun 2017. Jadi sebagian besar sudah mulai untuk yang sudah monas, misalnya dia sudah mulai untuk golongan ini beta-lactam sudah mulai semua resisten. Kemudian untuk bagian bawah ini juga sudah mulai resisten apalagi gentamicin. Ini ada ilustrasi yang ada. Dan ini adalah hasil dari genomic sequencing. Jadi kita bisa menemukan berdasarkan tadi proses virulensinya atau resistennya lari di titik mana tadi yang sudah saya jelaskan, gennya apa saja. Jadi ini target untuk kita melakukan sequencing untuk di bidang infectious disease dari segi mikrobiologinya. Yang mungkin kita saat ini sudah ketahui adalah terutama untuk klinisi ya. Kita menerima pasien, kemudian dicatat di electronic hard record, kemudian siapa saja yang melakukan, klinisi, spesialis, hal ibedah. Kemudian entah prosesnya bagaimana kita sudah dapat hasilnya. Hasil interpretasi dari lab-lab dan juga mungkin ada yang sudah melakukan misalnya deteksi mutasi kromosom, misalnya pada penyakit rare disease atau juga kanker paru, di dalam ini seperti ini. Jadi melalui proses analisis yang menggunakan biobank yang tadi sudah dijelaskan Bu Fadila dengan ahli-ahli yang melibatkan biostatistik, bioinformatik, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk penyakit infeksi, biasanya kita mendapatkan spesimennya seperti ini, mungkin sudah umum ya, bisa dari mana saja pada prinsipnya. Dan instrumen untuk di bagian analisis ini, genomik, kita bisa melihat di sini ada sekuensi yang lain, kemudian ada PCR, dan sebagainya. Mungkin kita akan lihat besok kali ya, untuk alat-alatnya apa saja sebenarnya. Jadi ini dari salah satu sejawat yang di Sweden, mereka bisa menyimpulkan bahwa untuk bagian atas ini yang konvensional, yang bawah itu kalau kita melibatkan whole genome sequencing, tujuannya adalah untuk spesies atau subtyping. Jadi untuk typing, untuk yang atas itu beriris masih di sini, jadi sampai hari pertama kita masih memerlukan pengambilan sampel, kultur, dan juga inkubasi. Untuk yang di konvensional masih butuh 1-2 hari, kalau untuk subtyping misalnya dengan PCR, kemudian juga kewarnaan, dan segala. Kalau untuk yang sequencing kita lihat di sini, hanya membutuhkan waktu 12-18 jam idealnya, jadi hanya melibatkan hingga sampai purifikasi DNA, kemudian sequencing cocokkan dengan database, seperti yang tadi oleh Budila sampaikan. Jadi untuk dengan sequencing ini diharapkan waktu untuk pengerjaannya hingga keluar hasil lebih pendek. Kemudian juga high throughput, artinya dengan jumlah sampel yang banyak bisa keluar berbagai jenis hasil. Itu tadi, paling tidak resisten dan virulens dan tidak hanya 1-2 gen saja. Kemudian dari spesimen, nah ini langkah-langkahnya ekstraksi DNA, kemudian masuk ke sequencing. Sequencer sendiri, prinsipnya ini kita ada dua, yaitu reference mapping dan denovo as lembli. Jadi untuk reference mapping kita harus punya kuman yang mau kita periksa itu sequence-nya seperti apa. Misal kita targetkan, kita mau cari MTB, jadi kita harus tahu sequence MTB dari tadi NCBI, kita ambil kemudian data sequencing kita masukkan ke tools-nya itu, kita lihat seberapa cocok. Atau dengan komputasi matematis kita denovo, jadi dari cacahan gen atau genom yang sudah ada dengan komputasi matematis, itu bisa kita prediksi ini organisme apa. Kontrolnya adalah mungkin pada saat kultur kita menggunakan misalnya agar jantung darah, darah jantung. Itu biasanya untuk yang gram positif atau misalnya untuk saya di staff aureus, paling tidak oke kita arahkan sebagai staffilococcus aureus. Intinya akan terbentuk genom prediksi yang sifatnya masih draft, bisa kita kasih kode gennya melalui proses yang ada di tool, mana yang gen virulence, mana yang resistance, itu kita sebut anotasi. Jadi tiga kodon itu kita plot sesuai database, mana yang gen misalnya untuk resistensi untuk revampicin, atau juga isoniazid dan sebagainya. Untuk selanjutnya data epidemiologis ya kita bisa melakukan analisis perbandingan, yaitu yang pohon, kekerabatan, kemudian bagaimana kekerabatan strain misalnya di pasien A dengan pasien B, jangan-jangan mereka similarity-nya atau kesamaannya sama. Jadi jangan-jangan di sini ada wabah, nanti ada contohnya. Nah untuk transmisi misalnya, dari 1, 2, 3, 4, 5, bisa mengidentifikasi bahwa ada transmisi antar benua, untuk melitian gabungan antara Amerika dan Inggris, kemudian klipsila juga bisa dilihat di Amerika, kemudian melitian saya di Jepang, dari 2 klon ternyata itu bertanggung jawab dengan persebaran atau transmisi di, ada bedanya dengan di high care unit dengan unit rawat biasa. Demikian juga untuk MRSA yang lain dan juga VRE. Ini juga bisa kita jadikan biomarker untuk kematian, prediksi kematian. Misalnya temuan saya yang ada 2 gen yang ada di dalam MRSA, ternyata berhubungan secara signifikan dengan angka kejadian mortalitas di pasien ICU dan contoh-contoh lain. Ini misalnya yang saya dapatkan dari penelitian saya, ada polanya, pola dari genom, kita sebut ini sebagai resistom. Gen-gen yang berkenaan dengan resisten aminoglicoside, lingkosamide tetrasiklin, kemudian kita lihat berapa banyak yang memiliki gen-gen tersebut, kita temukan pola seperti ini. Yang nantinya bisa kita bandingkan satu dengan lain, berkerabat apa tidak. Kita sudah bicara transmisi. Kekurangan dari teknologi ini jelas teknikal sekali. Jadi kita perlu ada sikap-sikap yang berkolaborasi, yang sudah digaungkan sebelumnya transdisipliner. Kemudian high cost untuk persiapan awalnya, tapi saya pikir untuk FKW Imeri sudah melewati fase ini. Kemudian untuk ada banyak sekali tipe NGS, mungkin yang umum di sini MySec, jadi artinya standarnya itu mungkin terbatas atau mungkin tidak ada sama sekali. Kita harus punya benchmarking sendiri. Tidak perlu khawatir sebab penelitiannya sudah semakin banyak, mana yang cocok dan hasilnya memuaskan bisa kita pakai. Untuk saat ini mungkin best practice. Standarnya kita ada untuk penyakit infeksi ini, GGB dan GameStop, walaupun masih terbatas tapi digunakan secara luas. Atau cukup targeted, tidak perlu whole genome sequencing, cukup ingin tahu, balik lagi ke reference mapping, mau cari gen apa, kemudian asosiasikan dengan data klinis. Seenteng-entengnya seperti itu. Ini perbandingan untuk version sequencing, bagaimana prospek di Indonesia. Sekarang kembali lagi, ini adalah pohon kekerabatan kita, homo sapiens manusia. Untuk sebelah sini kebanyakan di Eropa atau Mediteran, ini Asia, Austronesia termasuk Indonesia ada di sini, ini Afrika. Jadi selama ini ilmu kita tidak jauh-jauh dari Amerika, Eropa, kemudian juga Asia-Asia Timur, Jepang atau Korea misalnya. Dan kita terpisah di sini untuk Indonesia dengan Korea dan Jepang, demikian juga dengan Eropa, kemudian juga dengan Amerika dan sebagainya. Jadi artinya kita harus punya kekuatan lokal, kearifan lokal. Apalagi Malaysia pun juga jaraknya kita agak jauh, walaupun masih di satu etnik grup, tapi kita jaraknya jauh, bahkan kita lebih berkerabat dengan Filipin. Artinya apa? Dengan kita punya kearifan lokal dalam hal genom, mungkin bahasa lawasnya itu ya plasma nutfah. Artinya kita bisa mengerti penyakit lebih baik, faktor risiko lebih baik, bagaimana mungkin transmisi dan juga faktor kultur kita bagaimana. Ada mungkin yang memiliki gen tanda kutip resisten dengan reaksinya HIV. Ada juga mungkin beberapa etnis grup di Indonesia yang tidak terlalu banyak mengalami kejadian fluor albus atau malaria seperti itu. Ini kearifan lokal yang bisa kita gali. Artinya bisa saja, dari Indonesia kita memiliki mutasi baru, gen baru, protein baru, fatway baru, atau ya obat baru, yang pada akhirnya semua ini adalah patient oriented. Kita tidak mengada-ngada, kita dari pasien untuk pasien kepada pasien kembali. Ini kita menggambarkan saja, kalau tadi slide-nya soal pemerintah Cina ya, ini Dena Games ini yang rilis game-game mobile. Salah satunya seri kegemaran saya Final Fantasy, bukan iklan, maksudnya gini. Di tahun 2014, DNA ini masuk ke DNA testing. Dan sudah dijual kitnya secara komersil, harganya itu 338 x 1,5, gak sampai 5 juta. Kita akan dikirim ke orang-orang, kemudian orang-orang akan ambil, mungkin sampel darah ya, kemudian dikirim kembali. Mereka sudah punya database sendiri, kita akademisi bagaimana, sebaiknya juga harus sensitif mengenai hal ini, terutama untuk inisiasi kita untuk memulkan data lokal dan juga regulasi hak milik data kita sendiri, dan juga penelitian apa saja yang sebenarnya etis, kita gak tahu seberapa etis ini nanti data mereka dipakai. Jadi saya harap bisa bergabung dengan kami, ada beberapa yang sudah konfirmasi sama yang belum. Jadi pada intinya kita mulai saja dari yang hal kecil, mungkin dari hipotesis ya, gen ini berhubungan dengan fenotip ini, gak apa, kita mulai dari situ saja, tapi kita mulai buka dengan teknologi sequencing, mungkin dari situ dulu, dan juga untuk pada akhirnya tujuannya apa, profiling, kita ingin tahu pattern untuk bangsa kita itu bagaimana, supaya kita bisa punya kekayaan lokal. dan tentu saja tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkenalkan, jadi supaya nanti kita makin aware, exposure makin bagus, supportnya juga makin bagus, pressure, dan makin mungkin kita bisa melakukan semua ini, tentunya dengan dukungan kita semua. Baik, akhir kata, kita harus beradaptasi atau kita akan hilang, karena itu adalah yang sudah alami seperti itu. Jadi mari kita sama-sama bangun precision medicine ini dan big data, terutama berangkat dari genom, bisa juga berangkat dari infeksi. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.